Jumaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini, 7 Mei adalah menjadi teladan sampai akhir. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16 dengan Nats Alkitab dari 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik Kehidupan. Rasul Paulus menulis pada bagian penutup dari kitab 1 Timotius, supaya Timotius tetap setia kepada panggilannya dengan tidak bercacat dan bercelah sampai Tuhan Yesus datang. Suatu permintaan yang tidak mudah, apalagi Timotius masih sangat muda. Timotius harus hidup konsisten dalam menjalani kebenaran yang ia beritakan. Tantangan pasti ada, tetapi Paulus terus memotivasi Timotius karena Paulus sendiri telah membuktikan kesetiaannya melayani dan mengikut Tuhan di tengah tantangan yang sangat berat. Pesan firman Tuhan bagi generasi muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi Timotius harus menjadi teladan dalam perkataan, tindakan. Pemberitaan dan pengajaran Injil harus terus dijalankan walaupun ada tantangan. Siapapun kita, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita pendeta, penatua, aktivis dan jemaat di gereja, kita dituntut sama untuk taat kepada Tuhan sampai dia memanggil kita. Tuhan senantiasa memberi kesempatan bagi kita untuk berjuang taat kepadanya. Dia pun telah memberi teladan, taat kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Sejauh mana kita mengenal Tuhan dan kedalaman kasihnya, disitulah kita dapat mengekspresikan ketaatan kita kepadanya. Mari kita mengoreksi sejauh mana kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, Ikutilah teladanku, sebagaimana aku pun mengikuti teladan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1 Demikian renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, mampukan kami mengikuti teladan-Mu untuk taat sampai Tuhan memanggilku. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.